Intro Pengamasa Bapak Bula Justinus Laksana atau Kravizaba dengan Coach Justin memberikan pandangannya soal perubahan signifikan pada Timnas Indonesia sejak air kohir menjadi Ketua Umum PSSI. Proyek kentralisasi Timnas Indonesia sedang gencar dilakukan oleh pihak PSSI, terutama sejak air kohir didaulat sebagai Ketua Umum PSSI. Sejumlah nama pemain yang sedang masuk radar diantaranya adalah Jay Ejes dan Nathan Joao yang dibawa oleh air kohir pada laga Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Selain itu ada juga Ryan Flamingo, nama Jay Ejes banyak dibicarakan dan diguluka termasuk dalam pemain yang bakal dinatralisasi PSSI. Tetapi nama Justin Hartner yang dikabitkan telah menampungkan proses kontrolisasinya. Tak hanya itu, di era Eric Tahir menjadi kuat, Ketua Umum PSSI juga Indonesia yang ini didaulat pencerituan rumah Piala Dunia U17 2023. Sementara itu Coach Justin sendiri hadir sebagai tamu di acara keral hitub milik Hassani Abdul Ghani, mantan anggota PSSI atau juga Pantar Ekso dari PSSI. Hassani Abdul Ghani menyinggung soal dirinya pernah menjadi bagian dari federasi dan berharap ada perubahan yang baik PSSI di tangan Eric Tahir. Mendengar hal tersebut, Justin menceritakan pengalaman saat bertemu dengan Eric Tahir di dalam agenda meeting daerah Kawasan Meteng Jakarta Pusat. Terus Pak Eric bilang, kalau saya bisa kerjakan saya setelah 70% itu saya sudah kuas karena waktu saya pendek, ujarnya. Saya intervastasi bilang kalau Pak Eric bisa meraihlaserkan 5% dari tangent Anda, saya sangat kuas karena saya tahu betapa beberapa perubahnya sebab pula kita, sambungnya. Mantan pelatih Firmas Pusat Indonesia ini memberikan contoh, sekaligus memantah soal dirinya dituguh sebagai buzzer Eric Tahir. Enggak, saya dikasih nomennya Eric Tahir, saya ketemu Pak Eric di pernikahan cucunya Shofian Panandi. Saya dikasih nomennya Pak Eric, tapi saya belum waspap beliau, ungkapnya. Karena saya tidak mau dibilang penjilat atau apa, saya enggak punya kepentingan sama sekali, ujarnya. Justin menyampaikan, sebuah pesan kepada Eric Tahir dalam momen pertemuannya. Saya bilang ke Pak Eric, contoh bahwa kenapa saya setuju dengan adanya Eric Tahir, yang lebih U20 dibadalin. Ini biasanya dengan alasan untuk Rufa enggak make sense, oke mengarang Israel, dan lain-lain. Terangnya, itu biasanya kita dapat sanksi. Apa yang dilakukan Eric Tahir tidak dikasih sanksi. Dapat piala dunia U17, itu kan koneksi yang luar biasa, paparnya. Kemudian, pada saat proses naturalisasi pemilihan ketuamu PSSI, Justin mengaku banyak ditanya soal Eric Tahir atau Lanyala. Saya bilang Lanyala punya kompetensi, saya yakin Lanyala bisa jadi ketua. Cuma yang tidak dimiliki oleh Lanyala adalah koneksi di dunia internasional, ucap Ghost Justin. Sementara hal itu dimiliki oleh Eric Tahir dalam sisi koneksi. Terlebih sebagai mantan pemilik Inter Milan, mantan pemilik klub DC United, dan klub lainnya. Beliau punya koneksi internasional yang tidak ada ketua lain punya, dan itu bisa dimanfaatkan, jelasnya. Nah, itulah salah satu contoh U17. Orang bilang suka nggak suka, dan Stephen's case tutupnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.